Saudara warga binaan dari berbagai lapas di Gorontalo mengikuti Lomba Musabakat Tilawatil Quran di lapas kelas 2A Gorontalo. Lomba MTK ini tidak hanya dijadikan ajang menggali potensi kegamaan, namun juga dijadikan sebagai momen pembinaan karakter kepada warga binaan. Pelasan warga binaan dari berbagai lapas di Gorontalo mengikuti Lomba Musabakat Tilawatil Quran. MTK yang digelar di lapas kelas 2A Gorontalo ini diikuti oleh 12 peserta warga binaan. Belasan peserta tersebut merupakan perwakilan dari lapas buah lemu, lapas pohuato, lapas anak, lapas perempuan, dan lapas Gorontalo. Lomba MTK ini digelar tidak hanya dijadikan ajang menggali potensi kegamaan yang dimiliki warga binaan dan anak didik, namun juga dijadikan sebagai momen pembinaan karakter. Pembinaan karakter menjadi bagian terpenting dalam membangun nilai positif dan kepercayaan diri kepada warga binaan. Kepribadian ini rangkaian dari sebenarnya rangkaian dari hari bakti pemasyarakatan ke-59. Di pemasarakatan itu pembinaan kepribadian diantaranya adalah pembinaan mental rohani, bentuknya bisa saja kegiatan ibadah atau agamada masing-masing. Ini salah satunya adalah kegiatan seleksi MTK ini kegiatan juga kegiatan kebibinaan kepribadian. Nah, terkait dengan kegiatan KBP juga kami menyelenggarakan seleksi MTK ini sewilayah Gorontalo. Nanti pada saatnya didapat pemenang, pada hari ini pemenang itu akan mewakili wilayah Gorontalo untuk lomba MTK tingkat nasional. Bagus berharap melalui lomba MTK akan meningkatkan motivasi warga binaan untuk terus mendalami seni membaca Al-Quran dan menjadikan pribadi yang lebih baik ke depan.